PENGINYONG PENGINYONG Bahasa kuwe kan wujud bukti paling kuat kebudayaan Jadi kebudayaan Banyumas kuwe bukti yang paling kuat berbahasa Untuk sebarang lebih kausus tradisi dengan bangunan rumah Kepaluh ulipu peluh pemegayaan ini Siapa paling? Pahasa Jadi aknier wang Banyumas Wisi orang ngomong Banyumasal, ya hilang Banyumas ya wong wejane. Itu penting bibit bocah siki, bibit bocah, bibit nengumak, kudu desa ngomong bahasa Banyumasal, utawa siki kan mesti ganti istilahnya. Kami kisit omong, nah istilah bahasa Banyumasal mesti ganti menurut keputusan Kongres jadi bahasa penginyonan. Supayanya apa? Supayanya wong Banyumas berubah di ngebanjar celacap sa'iek, sa'ekap raya dukung ke bahasa penginyonan. Anggapnya istilahnya bahasa Banyumas, maupada orang cocok, wong celaca, wong banyan negara, wong berubah di ngga kaya kue. Sementara kue miturut titut Edy Purwato, tujuan di anak nalomba kye didasari rasa priyati, maring kahanan siki. Generasi milenial wis jarang pada ngomong bahasa penginyonan, bu alasan isin otawa gengsi. Kondisi kye nek kebajut kurang main apa mani nganti ilang, bocah noman pada sungkan ngomong bahasa penginyonan. Senajan tesi cilik pesertanya was prigil pisar macah bahasa Banyumasan kaya parika, mocopat lanaskah bahasa penginyonan, sing ceritanya nyerita kaken kaeng agro wisata karang penginyonan. Judi-judi nek juga wong-wong sing wes hebat ahline kaya wantot tirta presiden parikan Banyumas, adi Wijaya Peripa Banyumas, lantri indarwati guru senelan budaya Banyumas. Kulan iku prihatin banget, sebab bis bolak-balik kulan iku ketemu karo bocah, barang takon karo krama desa utawa penginyonan, orang ngerti. Jadi ikula, dueni pemikiran, gawe acara, lomba, macanaskah penginyonan. Tekesnya apa? Men ngeling nak, wong tuane, guru sekolah, guru teka, guru paut, kan pada latihan ngomong baca Banyumasan. Ngomong baca Banyumasan. Iya. Jadi nyong anaknya acara gue, men aja hilang. Tekesnya. Jajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa, moko masih ngerti. Asal bahasa penginyonan aja hilang lah. Aku prihatin banget. Menin di anak acara lomba macanaskah penginyonan. Lomba G memperebutkan piala bupati dan piala Adi Tohari. Akhirnya sekambit umpulupat peserta Simelu Lomba, dia juri mutus na pemenang Sici, yakwe, pemenang Loro, pemenang Teluh, pemenang Harapan Sici, pemenang Harapan Loro, pemenang Harapan Teluh, singmenang Seliane, uli piala Karopiagam, ugeana duit, pembinaan sekang panitia. Singdikarepna sekang lomba macanaskah bahasa penyumasan, kye bocah-bocah, ora kelalen sinau bahasa penginyonan, lang sinau bahasa asing, men ora ketinggalan. Sebab jamannya Sikiya Kudumelu perkembangan zaman sinau bahasa asing liani, men bisa melebumang tantangan global. Sakeng Purwakerto Adi Nukroho Banyumas TV ngelaporakan. Sedulur, sedulur, nang trata, nang trata, Banyumas, Banyumas, cinta, cinta, terusna, terusna, karobasa, karobasa, penginyongan, penginyongan.